Intro Dalam rangka menyambut Hut Bayangkara ke-76, Polresto Raja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 31 Mei menggelar pembukaan turnamen bola Voli Kapolres Cup 1 2022 di halaman Mako Polres berlangsung meriah. Acara yang dibuka Bupati Toraja Utara Yohanis Basang tersebut diawali dengan penampilan marching band kemudian disusul oleh 18 tim yang akan ikut bertanding dalam turnamen Kapolres Cup. Acara yang dihadiri unsur Forkopimda dan Ketua Konitor Raja Utara tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan tradisi Laturahmi antara polsek jajaran yang ikut meramaikan Kapolres Cup 1 sekaligus mencari bibit pemain Voli Tangguh yang bisa mewakili Polresto Raja Utara hadir dalam sejumlah kegiatan di Polda Sulsel. Kapolres Toraja Utara dalam sambutannya mengatakan jika Kapolres Cup 1 baru pertama kali digelar dan merupakan terobosan baru Polresto Raja Utara dalam rangka menyambut hut Bayangkara ke-76. Kapolres berharap turnamen bola Voli bisa dengan sukses diselenggarakan dan sekaligus dapat menghibur masyarakat serta menjadi tempat mencari bibit-bibit atlet bola Voli yang bisa mewakili kabupaten tampil di luar daerah. Kapolres Cup ini sebagai persiapan yang akan bersiapan untuk mengeluarkan kemanasan for profit karena empat atau lima hari lagi akan diselenggarakan turnamen Kapolres Cup dalam rangka menyambut jadi untuk pesertanya ada 18 tim dari punca dan putri perwakilan dari masing-masing posek masing-masing posek memperkini para pemain-pemain yang mengikuti turnamen ini. kemudian persyaratan umur tentunya ada persyaratan umur di panitia antara umur-umur kemajalan atau di kemajalan jadi kita setelah ini akan melakukan pertandingan untuk main ke Kapolres Cup dan bangkut Bayangkara untuk pemanasan menuju waktu. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan Tim Jurnal TV mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati